Tadi terima kasih kepada kawan-kawan yang telah mengundang KPK untuk membahas rencana anggaran KPK tahun 2021. Tentu selama ini memang kita selalu mengalami kekurangan, karena memang kekurangan maka tentu akan berpengaruh kepada strategi pemberantasan korupsi. Beberapa waktu lalu, strategi yang terbatas adalah pendidikan. Dalam pemberantasan korupsi, itu setidak-tidaknya ada kira-kira strategi yang harus kita lakukan. Pertama, strategi pendidikan masyarakat dan peningkatan peran masyarakat supaya tidak ingin melakukan korupsi. Sasarannya apa? Pertama adalah jejari pendidikan. Yang kedua adalah kalangan penyelenggaran negara, birokrat, dan politisi. Sasaran yang ketiga adalah BUMN, BUMD, Badan Usaha Swasta. Kenapa kita sasar tiga itu? Karena memang dari pengalaman yang teris, tiga inilah yang sering terlibat kasus korupsi. Sehingga kita akan tingkatkan strategi pemberantasan korupsi melalui pendidikan masyarakat. Kita berharap dengan strategi tersebut, maka betul-betul orang tidak berkingin untuk melakukan korupsi. Itu strategi pertama. Strategi kedua adalah strategi pencegahan. Nah, strategi pencegahan ini adalah kita melakukan kajian terhadap beberapa sebab, faktor yang menyebabkan terjadi korupsi. Pada akhirnya kita temukan bahwa korupsi itu sangat ditentukan oleh sistem. Bisa karena sistemnya buruk, bisa karena sistem melemah, dan bisa juga karena sistem gagal. Sehingga kedeputian pencegahan, kita akan masukkan program-program pencegahan. Khususnya adalah perbaikan sistem. Baik sistem bisnis, sistem tataniaga, sistem perizinan, apakah itu izin usaha, apakah itu izin tambang, itu kita akan tertibkan. Termasuk juga sistem politik. Saya kira ini yang digerak, dikerjakan oleh kedeputian pencegahan terkait dengan pencegahan korupsi. Kalau sistem itu kita perbaiki, maka tentu peluang dan kesempatan untuk orang melakukan korupsi itu tidak ada. Itu yang kita bangun. Terakhir yang ketiga adalah strategi penindakan. Ini adalah strategi yang memang untuk melakukan tindakan tegas kepada para koruptor. Yang gagal kita didik supaya tidak ingin korupsi, yang gagal kita cekat supaya tidak terjadi korupsi, tetap melakukan. Maka kita akan lakukan penindakan strategi. Dan fokusnya adalah kejahatan korupsi yang memang menimbulkan kerugian negara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!